Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala rasulil karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in wa manista nabi sunnati ila yamid din amma ba'du Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita Ada beberapa Pertanyaan yang masuk Banyak sekali ada 12 pertanyaan Saya pikir tidak perlu kita Yang bisa dijawab Singkat saya jawab Yang lainnya mohon maaf tidak bisa dijawab Mungkin karena saya tidak bisa jawab Atau butuh jawaban yang agak panjang Ya di syaroh Atuh fatul wasimah Syarohnya yang ini Atuh ratul yatimah ini Disitu disebutkan ada fasilnya boleh Antara idan dengan Fiilnya ini boleh Fasilnya adalah Nida Ya Dan nafi Padahal Ya Tadi Atau tadi Tadi pagi ya Saya sebutkan bahwa Tidak boleh kecuali kosam Ya memang Apakah ini termasuk Kelonggaran ya Ya memang Mungkin saja ada yang berpendapat Ya boleh Fasilnya pemisahnya selain kosam ya Namun Saya mengambil Syarohnya Syekh Abdullah Al-Fawzan Ya dan beliau lebih memegang kepada Matan yang ada disini Ya ini tidak boleh selain Kosam Ya Sehingga mungkin saja di kitab lain ya Ada pengecualian Ya Yang penting Artinya kita sekarang sedang membahas Apa isi matan dari Adhuratul yatimah Dan Penulis menyebutkan Tidak boleh selain kosam Kemudian Apakah penulisan idan ya Dengan tanwin itu Dibenarkan Ya ada idan yang menggunakan tanwin Idan menggunakan tanwin Ya Jumhur ulama membolehkan Ulama membolehkan Penulisan idan Tidak dengan nun Dengan tanwin Ketika dia beramal Kalau dia tidak beramal Pakai nun Ya Jadi idan yang menggunakan nun ini Bisa dua-duanya Bisa ketika dia beramal Bisa tidak Dia lebih luas Kalau idannya pakai tanwin ya Ketika dia beramal saja Kemudian Kemudian Mengenai Mengenai kila dan kilta Bagian mana yang menunjukkan Berkumpulnya dua tanda Bukan mu'anas Musanna Maksud saya disini Ini mungkin Salah pertanyaannya Terkumpulnya dua Musanna Tanda musanna Bukan mu'anas Kemudian apakah semua Alla Adalah asalnya Anla Ya Ya itu diidgomkan Asalnya Anla Beda dengan Ala ya Kalau Alla itu memang Asalnya dia Anla Kemudian Pernah mendengar Ada pendapat yang mengatakan Bahwa doa Untuk nyenazah Tidak perlu diubah Domirnya H Cukup dengan Hu Baik untuk perempuan Atau laki-laki Apakah ini benar Ya Ya bisa Dan ini juga Salah satu Perkataan Sheikh Sa'ad Bin Nasir Ya As-Sasri Kalau kita tidak tahu Jenazahnya ini Perempuan atau Laki-laki Ya kemudian Tiba-tiba kita Lewat masjid Ada orang menyulatkan Terus kita ikut Sholat Domirnya menggunakan Hu boleh ya Hu nya ini Kembali kepada Mayit Kembali ke Mayit Kalau H Gimana Ya boleh saja Mungkin kembalinya ke Janazah Ya gitu ya Disesuaikan saja Yang penting niatnya Tidak masalah Kemudian Apa yang dimaksud Isim Jinsi Isimul Jinsi ya Dia Bagian dari Isim Jamit Ya ini Dia menunjukkan jenis Seperti Rojulun Imroatun Ya Dan seterusnya Hayawan Dan dia Tidak berasal Dia bukan Isim Mustaf Tidak berasal Dari Isim yang lainnya Kemudian Apakah sifat Juga berkaitan Dengan Untuk yang berakal Ya Apakah Kata di belakang Rojulun Itu apa Pernanya Memberikan foto Bisa lihat ini Nah ini Ini Belum dihapus saja Ini ya Ini Apa namanya Contoh yang sebelumnya Fitnatun Ini karena belum dihapus Jadi dianggapnya Ini Satu kalimat Ini padahal Ini kalimat yang lain Terus saya hapus Bagian Ya Dikiranya itu Bukan ini ya Bukan bagian dari Ro'ay itu Kilar rojulayni Baik itu saja Mungkin yang bisa saya jawab Yang lainnya Belum bisa saya jawab Karena Waktunya juga Terbatas Ya kita Agak Ngebut Ini sedikit Ya sekarang Bab Babul marfu'ati Minal asma Ya Babul marfu'ati Minal asma Ya Kuala al-musannif Rahimahullah Yurfa'u min kulli Al-asamil fa'ilu Walaw mu'awwala Kaqawma al-adidu Wa naibin anhu Ka bi'an zahabu Wa qudiya al-amru Wa yu'ta al-arabu Wal-mubtada Al-sarihu Wal-mu'awwalu Wal-khabar Al-mufidu Kabni Muqbilu Wasmun Likana Ma'na zi'riha Wa ma' Kalaysa Mithlu Kana Zaidun Ka'ima Wa ma'linahwinna Kalamin Khabari Ka'inna Zal-hazmi Daqiq Nazari Wa yurfa'u Tabi'u Lilmarfu'i Ith kullu Tabi'in Faqal Matbu'i Wa zaka Tawqidun Wa na'atun Wa badal Wal-rabi'u Al-adfu Bikismayhi Hasal Ka'azhar Ad-dina Abu Hafs Umar Wajada Uthman Wajada Uthman Shahid Al-mujtahhar Wal-khalafaa Kulluhum Kiramu Siddiquna Wal-haydarul Humamu Ya ini Al-murfa' Apa Al-marfu'at Minal asma' Ya Kita tahu bahwa Tanda rufa' ini Adalah menunjukkan Suatu ishim Di dalam Kalimat itu Sebagai inti Sebagai inti Dan Inti itu Nanti ada disebutkan Ada disini Ada enam Plus Nanti Tawabi Jadi rufa' ini Menunjukkan Bahwa kata tersebut Sebagai inti Dalam Kalimat Artinya tidak boleh Dihilangkan Kalau dihilangkan Maka Bukan lagi kalimat Namanya Disini Beliau menyebutkan Yurfa'u Yurfa'ul fa'ilu Ya asalnya Yurfa'ul fa'ilu Min kullil asami Jadi dirufa'kan Fa'il Ya pada setiap Asami Asami itu Siguh Muntahal Jumu Dari Ismun Ismun Jama'anya Asma Asma lagi Kalau di jama' lagi Jadi asami Ya Jadi asami ini Maksudnya adalah Isim-isim yang marfu Isim-isim Marfu Yang pertama itu Adalah fa'il Ulama Berselisih pendapat Antara Basrah Dengan Kufah Apakah Asalnya Aslul marfu Ad itu Fa'il Atau Muktada Menurut Basrah Ya Asalnya Isim marfu Itu adalah Muktada Sebagaimana Perkataan Sibawih Di Alkitab Wa'alam Anna lismah Awaluhu Al-ibtida Ya Ketahu ilai Bahwasannya Isim Isim yang Marfu Maksudnya Al-ismu Di situ Awaluhu Asluhu Asalnya adalah Al-ibtida Al-ibtida Itu maksudnya Muktada Dalilnya apa Menurut beliau Dalilnya adalah Yang pertama Tidak hanya Di dalam jumlah Ismi Muktada Ada juga Pada jumlah Fi'liyah Yang ini Pada susunan Kana Wa'khwatuhah Pada susunan Zanna Wa'khwatuhah Pada susunan Kada Wa'khwatuhah Pada susunan A'lama Wa'khwatuhah Ini ada Muktada Di situ Ini menunjukkan Bahwa Muktada Ini lebih Lebih banyak Daripada Fa'il Berarti Asalnya Atau Aslul Marfu'at Itu adalah Muktada Dalil yang kedua Muktada Itu Marfu Bukan dengan Amil Lafzi Tidak ada Amil Lafzi Sebelumnya Sedangkan Fa'il Marfu Karena Fi'il Sehingga Muktada Lebih kuat Atau Dia lebih Kuat Dalam hal Ro'fahnya Karena Dia tidak Dipengaruhi Oleh sesuatu Sebelumnya Artinya Murni Ro'fahnya Dia murni Kalau Fa'il Di ro'fahkan Oleh Fi'il Ini dua Dalil Menurut Sibawwe Adapun Menurut Kufah Fa'il Ini adalah Yang Asalnya Karena Menurut Mereka Fa'il Ini Lebih butuh Kepada Ro'fah Ketimbang Muktada Kenapa Karena Di dalam Kalimat Yang disitu Ada Fa'il Maksudnya Jumlah Fi'liyah Itu Ada Maf'ul Bi Sedangkan Di dalam Jumlah Ismiah Tidak Ada Maf'ul Bi Dan Untuk Membedakan Antara Maf'ul Bi Dengan Fa'il Maka Butuh Tanda Ro'fah Dan Nasob Sehingga Sehingga Fa'il Lebih butuh Kepada Ro'fah Daripada Muktada Karena Muktada Sebetulnya Tidak Tidak Tertukar Dia Karena Disana Tidak Ada Maf'ul Bi Hanya Ada Muktada Khobar Sehingga Tidak Begitu Butuh Menurut Madhab Kufah Muktada Ini Kepada Ro'fah Sedangkan Fa'il Butuh Untuk Membedakan Dia Dengan Dengan Maf'ul Bi Ya Wallahualam Antu Mau pilih Yang mana Terserah Mana Suka Mau Muktada Yang Lebih Utama Atau Fa'il Alakulihal Disini Syekh Menyebutkan Fa'il Lebih Dulu Ya Fail Disini Di Ro'fah Karena Dia Termasuk Isim Yang Marfu Walau Mu'awalan Ya Meskipun Dia Ditak Will Bahwa Dia Ini Ro'fah Ya Karena Ada Fa'il Yang Nampak Tanda Ro'fah Ada Juga Yang Tidak Nampak Tanda Ro'fah Ya Misalnya Dia Ya Didahuli Oleh Huruf Masdar Misalnya Tidak 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 hai 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 nah ini disini file-nya ini file-nya ya file-nya muawal ya karena dari berasal dari susunan anak dan isimnya dan khobar nya jadi takwilnya nanti Hai kiamuk ya yujibuni kiamukai yujibu yujibuni annaka kaimun ya annaka kaimun disini Fimahal rafin ya file-nya dari apa file-nya dari yujibu karena dia maka takwilnya apa masdar kiamukai maka file-nya itu ada yang dia marfu ada yang Fimahal rafin ya kalau dia muawwalan Hai itu makna dari perkataan beliau walau muawwalan meskipun ditakwil marfu ya Fimahal rafin karena disini tidak berikan contoh yang muawwalan ya beliau tidak memberi contoh yang muawwalan namun memberikan contoh yang marfu contohnya apa kakomal adilu kakomal adilu ya orang yang adil itu berdiri al-adilu disini marfu ya dia file baik jelas ya kemudian yang kedua wanaibin anhu ya wanaibin anhu sebetulnya lebih tepatnya di wanaibun ya wanaibun anhu karena dia atof kepada al-fa'ilu ya ini maksudnya disini adalah naibun fa'il ya naibun anil fa'il ya yang menggantikan fa'il ketika fa'il itu tidak maka dia juga dihukumi rofa' karena ya yang menggantikan itu dihukumi sebagaimana yang yang digantikan ya asalnya yang menggantikan ini biasanya ya yang utamanya adalah maf'ul bi ya kalau tidak ada nanti bisa bisa apa yang ada disitu kalau adanya zaruf ya zaruf ya kalau adanya jarmajur ya jarmajur kalau adanya maf'ul mutlak ya dia juga bisa dijadikan naibun fa'il ya tapi utamanya kalau disitu ada maf'ul bi dia yang lebih berhak ya menggantikan fa'il contohnya kabi'ad dahabu ya emas itu dijual berarti asalnya ini ad-dahabu ini dari maf'ul bi ya kabi'ad dahabu wa qudhial amru perkara itu diputuskan wa yuqtol arobu ya wa yuqtol arobu kebutuhan itu diberikan arob itu kebutuhannya hajah kebutuhan ya beliau disini memberikan tiga contoh masing-masing ya fi'il majhulnya ini mewakili jenis-jenis fi'il ya kalau bi'a ini jenis fi'il yang apa ajwafiai ya yang tengahnya ini ada illah ya fi'il madi ajwaf ya yang illahnya ada di tengah kemudian kudhial ini dia untuk yang nakis apa nakis apa ini kudhial nakis iya iya kemudian yuqtol ya ini nakis yang alif ya jadi syaratnya ya untuk naibul fa'il tidak hanya mengubah tanda i'rob ya dari nasob kepada rofa' tapi juga fi'ilnya diubah dari maklum kepada majhul ya jangan lupa ya selesai naibul fa'il kemudian berikutnya mubtada wal mubtadas sorihu wal muawalu yang ketiga ini adalah mubtada ya sebagaimana fa'il mubtada juga ada yang sorih ada yang muawal ada yang nampak ya ada yang di ta'wil yang sorih yang jelas ada yang di ta'wil contoh yang di ta'wil berarti ya seperti yang fa'il ini bentuknya masdarmu awal misalnya ya masdarmu awal misalnya antasumu khairul lakum misalnya ya buaya 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 Nah ini contoh yang Mubtada muawal Kalau yang sorry Ya antum bisa cari sendiri Mudah kalau yang sorry Misalnya antasumu khairul lakum Antasumu nanti Ta'wilnya Siamukum Siamukum khairul lakum Kemudian Itu yang ketiga Yang keempat Wal khobarul mufidu Dan khobar yang Menyempurnakan Faidah Ya atau Menyempurnakan informasi Bersama apa? Mubtada Al-mufidu Yang berfaidah Yang menyempurnakan Faidah Ya bersama-sama Mubtada Contohnya Kabini Mukbilu Mukbilu Ini maknanya bisa dua Mukbilu artinya Datang Mukbilu juga bisa artinya Nama orang ya Mukbil Jadi Ibeni Mukbil Maknanya bisa Anakku Datang Atau Anakku Namanya Mukbil Mana khobar nya disini? Mukbil ya Namanya Khobar nya adalah Mukbil Ya Mukbilun ya Mukbilun ya Ini harusnya bertanwin Mukbilun Kemudian Yang kelima Dari Marfu'atul asma Adada Isimkana Wasmuk Wasmunlikana Ma'naziriha Wa ma' Kalaysa Ya itu Isimkana Ma'naziriha Ya Atau yang Dan yang semisal dengan Dengan Kana Yang semisal dengan Kana Ini Ada Dibagi Dua kelompok Yang semisal dengan Kana itu Bisa yang dia Beramal persis Seperti Kana Yaitu Akhwatu Kana Ya Akhwatu Kana Ini banyak ya Ada dua belas Nanti bisa cari sendiri Asbaha Adha Amsa Dan seterusnya Ini beramal Persis Seperti Kana Makanya disebut Akhwatu Kana Yakni Makmulnya Sama Ya Isimnya Khobarnya Sama Ada juga Kelompok Yang dia Amalannya Sama Tapi Makmulnya Berbeda Yakni Khobarnya Harus dalam Bentuk Fiil Mudhari Ya Yang Yang mana Disebut dengan Af'alul Muqarabah Atau Kada Wa Akhwatuhah Ya Kada Wa Akhwatuhah Af'alul Muqarabah Ini Ini beramal Sebagaimana Kana Tapi Khobarnya Berbeda Dia harus Fiil Bentuknya Ya Antum Pernah Belajar Ini Kada Wa Khoatuhah Belum Ya Misalnya Kada Fakru Ayyakuna Kufro Misalnya Ya Kada Fakru Ayyakuna Ya Ini Khobarnya Khobarnya Biasanya Bentuknya Harus Fiil Ya Tulis Dulu Aja Nanti Antum Cari Sendiri Kada Wa Khoatuhah Itu juga Banyak Ya Banyak Dan Ma Ya Ma Ma Di sini Maksudnya Apa Ma Yang beramal Sebagaimana Amalan Laisa Ya Ma Yang beramal Sebagaimana Amalan Laisa Ya Ini Dia Merofakkan Khobarnya Dan Menasobkan Isimnya Makanya Di sini Disebutkan Wa Ma Kalaisa Dan Ma Yang beramal Sebagaimana Laisa Dan tidak Hanya Ma Ya Nanti Ada La Juga Ya La In Ya Ini Saudara-saudaranya Ma Ya Atau Nama lainnya Akhuatulaysa Akhuatulaysa Jadi Laisa ini Akhuatul Kana Kemudian Laisa ini Punya Akhuat lagi Ya Ya Ini Saudara Saudara jauh Agak jauh Ini Dari Kana Bukan Saudara Dekat Jadi Laisa Punya Saudara Ya Dan Laisa Ini Saudaranya Kana Paham Ya Jadi Saudaranya Saudaranya Kana Kenapa Tidak dimasukkan Saudaranya Kana Tidak Ya Saudaranya Kana Ini Dia Ada syarat Tertentu Supaya Bisa Diakui Sebagai Saudara Dia Agak Selektif Makanya Kana Itu Juga Tidak Masuk Kedalam Saudaranya Kana Karena Untuk menjadi Salah satu Anggota Keluarga Kana Ini Dia ini Dia harus Fiil Ya Dan dia Makmulnya Isim dan Khabarnya Bentuknya Harus sama Sedangkan Mak Ya Akhuatul Laisa Semuanya Huruf Ya La La Nafiyah Kemudian Mak Ya Kemudian In Ya Ini Saudaranya Laisa Itu Huruf Semua Jadi Kana Tidak Mau Menganggap Dia Saudara Jadi Anggapnya Akhuatul Laisa Saja Akhuatul Laisa Laisa Ini Akhuatnya Kana Karena Dia Fiil Laisa Ini Fiil Laisa Ini Fiil Jadi Yang Kategori Kelima Ini Adalah Isim Kana Ya Atau Yang Semisal Dengan Kana Atau Isimnya Ma Atau Isimnya Laisa Atau Isimnya Akhuatul Laisa Saudara Saudaranya Laisa Jadi Ada Banyak Ada Banyak Contohnya Kana Zaidun Kawa Iman Kana Zaidun Kawa Iman Yang Dimaksud Dengan Yang Termasuk Kedalam Marfuatul Asma Adalah Zaidun Disini Zaidun Ismu Kana Isimnya Kana Kemudian Yang Ke Enam Wa Malinah Winna Kala Min Khobar Ya Kala Min Khobar Dan Yang Dan Semisal Dengan Inna Inna Dan Akhuatnya Inna Wa Akhuatuhah Maksudnya Sebagaimana La Ya Sebagaimana La Min Khobarin Artinya Sebagaimana Khobar La La Apa disini La Nafiatul Liljinsi Maksudnya Ya Akhuatuh Inna Ya Antum Tahu Ya Ada Anna Ya Ada Ka Anna Laita Ya Terus Apa Lakinna Ini Akhuatuh Inna Maka Khobar Ini Adalah Rafa Ya Marfu Kebalikan Daripada Kana Kalau Kana Yang Marfu Adalah Isimnya Kalau Inna Khobar Yang Marfu Kalau Kana Zaidun Ko Iman Sekarang Diganti Kananya Dengan Inna Jadi Gimana Inna Zaidan Ko Iman Ya Paham Ya Kana Jadi ini kebalikannya Amalannya daripada kanak Meskipun demikian Beda antara inna dengan kanak Karena ini fi'il, inna ini huruf Ya Dan perlu dikatakan bahwasannya Aslul amil fi'ilun Asalnya amil itu adalah fi'il Itu sebabnya kanak ini menasobkan Yang jauh Dan inna menasobkan yang dekat Karena inna tidak cukup kuat Dalam beramal ya Tadi saya katakan Aslul amil fi'ilun Ya Fi'il itu beramal dengan kuat Huruf itu amalannya Dia beramal tapi tidak kuat Sehingga menasobkan itu lebih sulit Daripada merofakkan dalam hal ini Kenapa? Karena asalnya adalah Rofak Ya Zaidun ko'a imun Menasobkan lebih sulit Maka kanak Menasobkan yang jauh Karena dia kuat Dan inna Menasobkan yang dekat Karena dia tidak kuat Disamping itu Suatu kalimat Itu dianggap Panjang Menurut kalangan orang Arab Jika dia terdiri minimal dari tiga huruf Eh tiga kata Ya Jadi maksimal Kalimat itu dua Kalau di Terdiri dari tiga kata Atau lebih Itu dianggap Ya Al jumlah Attawilah Ya Kalimat yang panjang Karena asalnya Maka dari itu Umdah itu Biasanya dua Mubtadah khobar Inti kalimat itu Mubtadah khobar Atau fi'il fa'il Sisanya Fadlah Tambahan saja Nah itu makanya Kalau kalimat yang Terdiri dari tiga kata Biasanya yang ketiga Yang keempat Yang kelima Itu nasob Kenapa? Karena nasob Ini harokat yang ringan Ya Harokat yang ringan Tentu melihat Maf'ul bih Nasob Maf'ul mutlak Nasob Ya Karena letak Terletak setelah apa Fi'il fa'il Fi'il fa'il ya Atau mubtadah khobar Ini semuanya Marfu Dommah Dipilih harokat yang Kuat U U ini adalah Dommah ini Harokat yang paling kuat Fathah itu harokat yang paling ringan Ya Coba kita ucapkan U Ya Itu monyong Sambil monyong Butuh tenaga lebih Ketimbang mengucapkan A A ini cuma tinggal mangap Mengeluarkan suara Maka kenapa Khobar kana itu Nasob Karena dia termasuk kalimat yang panjang Terdiri dari tiga kata Kana zaidun ko iman Butuh seseorang untuk rehat Ya Butuh untuk rehat Sehingga kata yang terakhir itu Dinasobkan Supaya Lebih ringan ya Setelah panjangnya kalimat Dinasobkan Tapi kenapa Isim inna Ini kata kedua Dinasob Disamping tadi Alasan yang tadi Inna ini Ya beramal Tidak kuat Juga inna ini Bertasdid Akhwatu Inna juga Bertasdid Keana Ya Lakina Dan ini berat Namanya juga Tasdid Shiddah Keras Tasdid Sehingga setelah Kuat Butuh dia Rehat Yaitu Difathahkan Ya Difathahkan Dan kana ini dia Fi'il ya Beramal dengan kuat Sehingga khobar kana Boleh mendahului kana Ko iman Kana zaidun Khobar Inna Tidak boleh mendahului Inna Tidak mampu dia Ya Ko imun Inna zaidan Tidak boleh Zaidan Inna ko imun Tidak boleh Kalau kana ini Lebih fleksibel Karena dia kuat Beramal Sehingga Makmulnya Isim dan khobar nya Boleh di otak atik Di depan Di belakang Di tengah Boleh Kalau inna Tidak bisa Dia lemah Dia lemah Nah itu Nah itu kenapa Susunannya Harus pas Kalau inna Eh ya Apa Susunan inna Wa khuatuha ini Isim dan khobar nya Harus pas Kalau kana boleh Kita otak atik Karena kana fi'il Tidak masalah bagi dia Beramal kepada Isim sebelumnya Ya Dia kuat Ya dia kuat Baik itu Mengenai inna dan kana Ya supaya kita Tau ya Tidak semata-mata Inna dan kana ini Kebalikannya Ternyata ada perbedaan Di antara keduanya Ya ada perbedaan Di antara keduanya Wama linahwinna Linahwinna Maksudnya Kala Ya La nafiyah jinsi Maksudnya La nafiyah jinsi Antum tau ya Sama Beramal Sebagaimana inna Misalnya apa La rojula Ya misalnya Fiddari Ini juga sama Dia Ya menasobkan isimnya Contohnya Inna dal hazmi Daqikun nazari Sungguhnya orang-orang Yang memiliki tekad Dal hazmi Hazm Tekad Daqikun nazari Pandangannya Tajam Mana disini Yang mansubnya Eh mansubnya Yang rofaknya Daqikun nazari Ini khobar Inna Nah ini yang Inti dari Marfuat Ada enam Dan semuanya Umdah Umdatul kalam Tidak boleh Kalimat itu Hilang salah satu Dari Enam Jenis Marfuat ini Kalau tidak Hilang lagi Dia fungsinya Atau Tidak lagi disebut Sebagai kalimat Misalnya Zaidun ko'imun Zaidunnya hilang Tinggal ko'imun Bukan lagi kalimat Misalkan Akala zaidun Arruzza Kita hilangkan Zaidunnya Bukan lagi kalimat Tapi kalau arruzzanya Kita hilangkan Tetap kalimat Jumlah mufidah Akala zaidun Ini jumlah mufidah Karena arruzza Bukan umdatul kalam Dia termasuk Mansubat Dia hanyalah Fadlah Tambahan saja Tidak mengubah Inti daripada Kalimat itu sendiri Berikutnya Ini tambahannya Yang ketujuh Setiap Tabib Yang mengikuti Nil marfu Itu pada isim marfu Juga dia Dirofakkan Yurfa'u Ithkullu tabi'in Fakal matbu'i Mengingat Setiap tabib Itu selalu Apa Diperlakukan Atau dihukumi Sebagai matbu'nya Sebagaimana matbu'nya Setiap tabib Setiap yang mengikuti Dihukumi Sebagai mana Yang diikuti Itu sebabnya Tabib Masuk ke semua Bab Marfu'at Mansubat Majururat Karena kaida umumnya Ithkullu tabi'in Fakal matbu'i Setiap Tabib Setiap yang mengikuti Mengikuti Dihukumi Sebagaimana Matbu'nya Yang diikuti Atas dasar ini Maka Tawabi Masuk ke semua Bab Tawabi Masuk ke semua Bab Apa saja Tawabi'i disitu Disebutkan Wazaka Tawqidun Wana'tun Wabadal Tawbi'i itu ada Tawqid Ada Naat Ada Badal Warrabi'u Dan yang keempat Al-Atfu Atof Bikis Mayhi Dengan dua jenisnya Yaitu Atof Bayan Dan Atof Nasak Hasol Disamakan Hasol Diserupakan Diperlakukan sama Dan urutan ini Sudah betul Menurut Kekuatan Itba'nya Yang pertama Tawqid Berdasarkan Kekuatan Itba Tawabi Mana yang paling Mengikuti Matbu'nya Yang pertama Tawqid Karena Tawqid itu Adalah Matbu' itu sendiri Antum Lihat Misalnya Ini contoh Tawqid Tawqid Lafad Tawqid Lafzui Ja' Zaidun Zaidun Ini Tawqid Ini Mu'akad Antum Lihat Sama persis Lafad Sehingga Kekuatan Itbanya Paling tinggi Karena Tawqid itu Ya Mu'akad Itu sendiri Ja' Zaidun Zaidun Ini Tawqid Lafzin Kemudian setelah Tawqid Itu Na'at Urutannya Karena Na'at Ini bagian dari Man'udnya Misalnya Ja' Zaidun Al-Fadil 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 Ini adalah Sifat dari Zaid Tentu Lebih lemah Daripada Tawqid Karena Tawqid Ini Seutuhnya Kalau Ini kan Al-Fadil Berarti Bagian Sebagian Daripada Zaid Itu Sifatnya Kemudian Berikutnya Badal Badal Lebih sedikit Lagi Lebih sedikit Lagi Daripada Na'at Misalnya Zaidun Nakluhu Sendalnya Datang Zaidnya Enggak Berarti Apa Ini Lebih rendah Lagi Daripada Yang tadi Ini kan Masih Mending Sifatnya Ini Sendalnya Atau Sulusuhu Sepertiganya Gak Bisa Jaidun Nakluhu Kemudian Atof Dibagi Dua Yang pertama Atof 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 Bayan Atof Bayan Fungsinya Menjelaskan Atof 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 Buh Buh Atof Ja'a imamul masjid Zaidun Ini atuh bayan Menjelaskan Menjelaskan Ma'tuhnya Datang telah datang Imam masjid itu telah datang Ya'ni Zaid Bisa gak jadi badal ini Bisa Atof bayan itu bisa jadi Ini Zaidnya badal Kalau atuh bayan Itu dia fokusnya kepada Yang dimaksud atau yang Ingin difokuskan oleh si pembicara itu adalah Atofnya Bukan ma'tuhnya Yang ingin dia fokuskan adalah ini Yang dia maksudkan Itu sebabnya syaratnya Atof bayan Harus lebih ma'rifah Daripada ma'tuhnya Nanti melihat isim alam Tadi urutannya jangan lupa ya Isim alam lebih ma'rifah Daripada idofah kepada al Kalau badal Badal tidak mengharuskan seperti itu Boleh 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 dia lebih ma'rifah Boleh tidak Sehingga kalau kita balik Imamul masjid disini pasti badal Tidak bisa dilihat sebagai Atof bayan Karena syaratnya Atof bayan ini Namanya juga bayan Menjelaskan Berarti dia harus Lebih ma'rifah Daripada yang dijelaskan Harus lebih ma'rifah Dari yang dijelaskan Jadi penting tadi kita mengetahui Urutan isim ma'rifah itu Disamping dia juga Bisa kita gunakan untuk Naat Bisa juga untuk Atof bayan ini Sehingga kita tahu Mana yang lebih ma'rifah Mana yang Lebih Ma'rifahnya Lebih rendah Dan badal ini Tidak peduli dia Dengan mubdal minhunya Yang digantikan ini Tidak harus dia Sama-sama ma'rifah Boleh juga ma'rifah Dengan nakiroh Ya tidak masalah Di Al-Quran banyak sekali Misalnya Ilah siratin mustaqim Siratillahi Misalnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau badal tidak masalah seperti ini. Kalau atof bayan tidak boleh. Tidak boleh. Tidak bisa seperti itu. Jadi atof bayan ini lebih dia syaratnya lebih ketat. Lebih ketat daripada badal. Kemudian beliau memberikan contoh disini. Apa mana disini? Contohnya Abu Hafsin Umar. Umar ini lebih ma'rifah daripada Abu Hafsin. Karena isim alam lebih ma'rifah daripada isim yang idofah kepada isim alam. Kemarin tadi pagi kita sudah tahu urutannya isim alam dulu. Kemudian idofah kepada isim alam. Dan seterusnya. Maka umar ini sebagai apa? Bisa dua. Bisa dua. Bisa dua. Badal. Badal mutobik. Badal. Atau bisa atof bayan. Berbeda kalau kalimatnya azharudina umaru abu hafsin. Maka ini pasti dia badal. Abu Hafsin Umar azharudina menampakkan agama. Karena dengan Umar da'wah itu bisa terang-terangan. Da'wah itu bisa terang-terangan atas jasa Umar. Azharudina. Wajada Uthmanu. Berarti ini contoh atof bayan dan badal. Wajada Uthmanu syahidul mushtahar. Jada baik ya. Uthman itu orang yang baik. As-sahid. Orang yang syahid. Mati syahid. Dan mushtahar. Dikenal. Mana syahidnya disini? As-sahidul dia sebagai na'ad. Al-mushtahar juga sebagai na'ad. Ini contoh untuk na'ad. Kita tahu Uthman bin Afan meninggal. Mati syahid. Beliau mati syahid. Wal-khulafau. Maksudnya khulafau Rasidin. Kulluhum. Nah ini contoh untuk tauqid. Kulluhum kiromu. Semuanya mereka ini mulia. Siddhikuna. Maksudnya siapa? Abu Bakar ya. Siddhikuna. Maksudnya adalah Abu Bakar. Ini sebagai badal. Badalul ba'di minal kulli. Kepada apa? Al-khulafau. Sebagian. Badalul ba'di minal kulli. Jadi. Siddhikuna ini. Badal kepada al-khulafau. Sebagian saja. Karena al-khulafau Rasidin kita tahu ada empat. Siddhikuna ini sebagiannya saja. Badalul ba'di anil kulli. Atau minal kulli. Wal-haidaru. Al-haidaru ini adalah nama lain dari Asad ya. Sinonimnya Asad. Singa ya. Haidar. Al-muhamu as-syuja' yang pemberani. Dan singa yang pemberani. Siapa yang dimaksud dengan Haidar di sini? Siapa? Haidar. Haidar. Ali. Kenapa Ali? Sisanya. Haidar ini nama pertama Ali bin Abi Talib. Awalnya ketika lahir Ali ini diberi nama Haidar oleh ibunya. Ibunya Fatimah binti Asad. Apa tujuan ibunya memberi nama anaknya dengan nama Haidar? Supaya sama dengan kakeknya. Namanya Asad. Fatimah binti Asad. Sehingga dinamakan Haidar. Supaya sama maknanya singa. dan itu ibunya Ali memberi nama Haidar ini ketika bapaknya yaitu Abu Talib sedang tidak ada di rumah. Ketika Abu Talib pulang dan tahu anaknya diberi nama Haidar tidak suka ternyata. Saya mau beri nama Ali. Saya mau beri dia nama Ali. Akhirnya diganti dengan Ali. Namun ternyata Ali mengingat hal itu. Ketika perang Haibar, Ali mengatakan, Akulah yang diberi nama oleh ibuku Haidar. Maksudnya dulu diberi nama. Mungkin diceritakan oleh ibunya. Dulu ibuku awalnya memberi nama aku Haidar. Ketika perang Haibar, beliau mengatakan, Ana ladhi sammatni ummi Haidaro. Maka Al-Haidar disini adalah Ali. Maksudnya Ali. Ali bin Nabi Talib. Dan Wal-Haidaro ini contoh untuk apa? Naat. Naat kepada sedikuna. Dan Naat ini adalah yang paling terakhir. Dari segi kekuatan itbaknya dia paling terakhir. Kenapa? Karena dia butuh bantuan huruf atop. Kalau yang lain tidak butuh bantuan. Kalau Naat, saya maaf. Atof. Ini Atof ya, bukan Naat. Ini Atof. Dan Atof ini dia butuh apa? Jadi butuh bantuan Atof Nasak namanya ya. Yang butuh huruf itu namanya Atof Nasak. Kalau yang tidak butuh huruf Atof Bayan. Dan Atof Nasak ini kekuatannya paling terakhir. Dari segi itbaknya. Karena dia butuh bantuan huruf. Ya, huruf Atof. Di antaranya adalah Wawu. Baik, selesai kita bab. Marfu'at. Kemudian kita masuk kepada bab. Al-Mansubat. Kita baca dulu. Kala Al-Mushanif Rahimahullah. 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 Wa ansib wa ra'i syarta maf'ulan lahu Kakumtu ijlalan wa ta'ziman lahu Kadaka ba'dal wawi maf'ulan ma'ah Kasirtu wa nilak wa shakhsan dasa'ah Wa shakhsan dasa'ah Wa nasbu maf'ulay zanantu wajaba Wa nahwiha kakhiltu zaydan dahiba Wa ma ataa linahwi Wa ma ataa linahwi kana min khabar Wasmin linahwi anna wala kalawazar Ini cukup panjang ya Mansubat tapi singkat ya Dan nasob ini adalah tanda fadlah Nasob ini tanda fadlah di dalam kalimat Artinya kalau kita dapat ada isim mansub Ya di dalam kalimat Pastikan dia adalah tambahan saja Ya kecuali dua Ya ini apa Isim inna dan khabarkana Kenapa dia dimasukkan kepada mansubat Padahal dia umdah Tadi alasannya sudah saya sebutkan ya Ada alasannya Karena tulul kalam Panjangnya kalimat Ya karena panjangnya kalimat Terdiri dari Tiga kata Sehingga mengharuskan salah satunya Dinasobkan Ya meskipun Keduanya bukan fadlah Tapi umdah Inti kalimat Yang pertama disini Wa nasbu fil asma'i lil maf'ulibih Ya nasob pada isim itu Yang pertama adalah maf'ulbih Ya maf'ulbih Contohnya Contohnya Istabikil khair Ya istabikil khaira Istabikil segeralah ya Bersegeralah Atau segerakanlah kebaikan Istabikil khaira Segerakanlah kebaikan Al khaira disini maf'ulbih Ya mansub Wadhal ilmi iqtafih Asalnya Wadhal ilmi iqtafih Ya H disini Hau sakti namanya Ya ini Fungsinya adalah untuk Mendiamkan As sakti As suqut Diam Supaya dia diam Maksudnya tidak dipanjangkan Iqtafih Supaya tidak dipanjangkan Iqtafih Asalnya Iqtafih Ya Awalnya kan Iqtafih Iqtafih Ya Takhtafih Iqtafih Ya amr Hadhful Illah Artinya Ikutilah Iqtafih Iqtafih Ikutilah Dal ilmi Orang yang berilmu Atau ulama Ikutilah ulama Assyih disini Memberikan Dua contoh Kalimat Yang pertama Ya Contoh Al maf'ul Ya Maf'ulun bihi Mu'akhar Dan Maf'ulun bihi Mu'akham Ya Al khaira ini Maf'ulun bihi Mu'akham Diakhirkan Dal ilmi ini Maf'ulun bihi Mu'akham Dimajukan Diawalkan Kemudian Itu yang pertama Ini maf'ul bih Selesai Ini singkat saja Kita Tidak ada pertanyaan Maf'ul bih Mudah Kemudian Yang kedua Wamasdar Wamasdar Maksudnya apa Maf'ul mutlak Masdar disini Maksudnya adalah Maf'ul mutlak Dan maf'ul mutlak Kita tahu Fungsinya ada berapa Ada Empat Ya ada empat Apa saja Taukit Terus Lilbayan Dibagi dua Lilbayan ini Untuk menjelaskan apa Ada denau Yang keempat apa Masih ingat Ayo Ini sesi pertama Kalau tidak salah Hamdan Limansyarrofana Bilmustafa Hamdan ini sebagai apa Dia Maf'ul mutlak Sebagai apa Dia Ini Awal banget Ini Naibul fi'li Naibul fi'li Menggantikan fi'ilnya Ya Ketika fi'ilnya Tidak ada Nah itu fungsi dari Maf'ul mutlak Atau Wa naibin Wa in hudhifa Amiluhu Ya Ini maknanya Kita bisa Menafsirkannya Dua Ya Kalimat ini bisa kita Tafsirkan Bisa kita Tafsirkan Dengan dua Persepsi Maksudnya Masdar Ya ini Maf'ul mutlak Dan Penggantinya Ya Maf'ul mutlak Ini bisa digantikan Dengan Naib Naibnya Misalnya Apa Lafaz kullu Ya Atau ba'du Misalnya Ashkuruka Kula syukri Misalnya Ashkuruka Kula syukri Kula Kula ini Dia Naibul masdar Ya Penggantinya Maf'ul mutlak Meskipun Kula bukan Masdar Ya Tapi dia Menggantikan Masdarnya Ya Bisa Menggantikan Masdarnya Itu Penafsiran Pertama Ya Wa in hudhifa Amilhu Ya Meskipun Amilnya Ini Mahduf Bisa Dimahduf Dan Amilnya Ini Bisa Dimahduf Maksudnya Fiilnya Bisa Dihilangkan Misalnya Kula syukri Ya Boleh Kula syukri Ya Boleh Seperti itu Ashkurukanya Dihilangkan Atau Atau Bisa Penafsiran Yang Lain Yang Kedua Wa Wa Masdarin Wa Naibin Wa In Hudhifa Maknanya Adalah Dan Masdar Wa Naibin Maksudnya Naibin Disini Naibil Fi'li Dan Dia Menggantikan Fi'il Fungsinya Dia Menggantikan Fi'il In Hudhifa Amilhu Jika Fi'ilnya Ini Tidak Ada Paham Ya Kalau yang Tadi Naibin Naibil Masdar Kalau yang Kedua Naibil Fi'li Ya Dan Dia Yang Kedua Itu adalah Masdar Atau Yang Menggantikan Masdar Termasuk Mansubat Atau Bisa Maknanya Dan Masdar Ini Bisa Menggantikan Fi'il In Hudhifa Amilhu Ketika Amilnya Ini Atau Fi'ilnya Ini Tidak Ada Naibin Disini Naibil Fi'li Maksudnya Menggantikan Fi'ilnya Fungsinya Fungsi Yang Keempat Tadi Jadi Naib disini Sekali Lagi Bisa Dihartikan Dua Naibul Masdar Atau Naibul Fi'li Contohnya Apa Sirtu Sayrol Mu'tarif Sirtu Sayrol Mu'tarif Aku berjalan Sebagaimana Jalannya Orang Yang Mu'tarif Dikenal Yang Terkenal Ini Contoh Muf'ul Mutlak Dibayanin Nau Jenis Jenis Fi'ilnya Dibayanin Nau Itu Yang Keberapa Tadi Dua Baru Dua Muf'ul Mutlak Ini Juga Ulama Berselisih Antara Mana Yang Mansubat Yang Asal Kalau Tadi Marfu'at Berselisih Apakah Fa'il Karena Muf'ul Mutlak Ini Adalah Fi'il Itu Sendiri Makanya Muf'ul Mutlak Itu Nama Muf'ul Hakiki Yang Sejati Muf'ul Yang Sejati Karena Dia Itu Adalah Fi'il Amilnya Itu Sendiri Contohnya Disini Sirtu Sayrol Mu'tarif Sayir Ini Adalah Fi'il Itu Sendiri Berjalan Muf'ul Yang Sebenarnya Dia Karena Muf'ul Secara Bahasa Yang Dilakukan Muf'ul Itu Yang Dikerjakan Apakah Objek Itu Yang Dikerjakan Bukan Tapi Dia Yang Dikenai Pekerjaan Yang Dikerjakan Itu Apa Yang Sebenarnya Muf'ul Mutlak Itu Yang Dikerjakan Sayir Berjalan Sehingga Ulama Menyebut Muf'ul Mutlak Itu Sebagai Muf'ul Hakiki Yang Sebenarnya Ada Juga Yang Mengatakan Muf'ul Bi' Yang Asalnya Karena Muf'ul Bi' Lebih Banyak Kita Temukan Dan Dia Lebih Populer Di Dalam Kalimat Sering Digunakan Lebih Sering Digunakan Kemudian Yang Ketiga Itu Zorfi Zamani Wal Makani Ini Muf'ul Fi' Muf'ul Fi' Namun Muf'ul Fi' Ini Dia Harus Ada Dia Punya Syarat Ketika Zorof Itu Ingin Disebut Muf'ul Fi Ada Syaratnya Ada Dua Yang Pertama Hai Sufi Tudmaru Fi Hima Ini Ketika Dia Mengandung Makna Fi Di Dalamnya Mengandung Makna Fi Hai Sufi Tudmaru Fi Hima Pada Keduanya Zorof Zaman Dan Zorof Makan Kalau Tidak Mengandung Makna Fi Meskipun Dia Zorof Bukan Muf'ul Fi Dan Tidak Harus Dia Mansub Misalnya Yaum Yaum Ini Zorof Makan Misalnya Zahabtu Yaumal Jumu'ah Nah Disitu Ada Takdirnya Ada Makna Fi Sehingga Bisa Kita Munculkan Fi Tersebut Zahabtu Fi Yaumil Jumu'ah Berarti Yaum Ini Adalah Muf'ul Fi Karena Mengandung Makna Fi Tapi Ada Juga Yaum Yang Tidak Mengandung Makna Fi Misalnya Yaumul Jumu'ah Yaumun Mubarok Hari Jum'at Adalah Hari Yang Diberkahi Tidak Tidak Ada Makna Fi Disitu Fi Yaumil Jumu'ah Tidak Yaumul Jumu'ati Yaumun Mubarok Maka Tidak Mengandung Makna Fi Disitu Artinya Yaumun Disitu Yaumul Jumu'ah Bukan Bukan Muf'ul Fi Bukan Muf'ul Fi Ya Dia Sebagai Mubtada Paham ya Syarat pertama adalah Dia mengandung Makna Fi Syarat kedua Likulin Antum Perhatikan disitu Ada Tanwin Likulin Ini namanya Tanwin Iwad Berarti Dia menggantikan Muduf Ileyh Yang Mahduf Yang hilang Asalnya Likul Lifi'alin Likul Lifi'alin Ya Disingkat menjadi Likulin Artinya apa? Artinya Dia tidak Dibatasi oleh Satu Atau Dua Fi'il Saja Berlaku Untuk Semua Fi'il Misalnya Misalnya Saya mau Buat Kalimat Ya Al-Bayt Ini dia Zorof Makan Tempat Saya mau Buat Dia Menjadi Mof Ulfi' Kan tadi Syaratnya Adalah Mengandung Magna Fi' Ya Sudah Ini kan Asalnya Dakhul Tu Fi'il Baiti Saya Mahdufkan Aja Fi'nya Kemudian Saya Katakan Dakhul Tu Baita Apakah Dia menjadi Mof Fi'il Tidak Kenapa? Karena Ini tidak Berlaku Untuk Semua Fi'il Hanya berlaku Untuk Dakhul Misalkan Kalau saya ubah Fi'ilnya Apakah masih Relevan Misalnya Akal Tu Akal Tul Baita Ya Apakah Makanya menjadi Akal Tul Bait Tidak Tidak Relevan Lagi Berarti Kalau dia Hanya Relevan Kepada Satu Fi'il Saja Tidak Memenuhi Syarat Karena Syaratnya Likulin Harus Berlaku Untuk Semua Fi'il Jangan Hanya Fi'il Tertentu Saja Jangan Hanya Untuk Fi'il Tertentu Saja Kalau yang Tadi Dahab Tu Ya Mal Jumu'ah Bisa Kita Ubah Dahab Tunya Misalnya Roja Tu Ya Mal Jumu'ah Akal Tu Ya Mal Jumu'ah Bisa Berarti Ini Maf'ul Fi' Kalau Seperti Ini Bukan Maf'ul Fi' Namanya Nanti Jadi Maf'ul Bi' Ya Maf'ul Bi' Jadi Syarat Kedua Likul Lin Dia harus Bisa Diaplikasikan Untuk Semua Fi'il Kemudian Beliau Mengatakan Fa'rifi Fa'rifi Pahamilah Kaidah Ini Ya Jadi Pahami Yang Tadi Syarat Syarat Itu Karena Memang Agak Sulit Jadi Beliau Katakan Fa'rifi Peganglah Atau Peganglah Kaidah Ini Ketahui Atau Pahamilah Kaidah Ini Kemudian Contohnya Kasum Tu Ayyaman Wakum Tu Sahara Aku Berpuasa Ayyaman Berhari Hari Ayyaman Disini Dia Maf'ul fi Dia Zoruf Zaman Mansubun Maf'ulun Fi Wakum Tu Sahara Dan Aku Kiamul Lail Aku Salat Pada Waktu Sepertiga Malam Sahara Waktu Sahur Pada Waktu Sahur Sahara Juga Dia Contoh Untuk Maf'ul fi Yang Berasal Dari Zoruf Zaman Kemudian Khalfal Mak'ami Di belakang Mak'am Mak'am ini bisa artinya Tempat duduk Maka Khalfa Disini Adalah Zoruf Makan Indah Baitin Disamping rumah Indah Ini dia Zoruf Makan Tahuro Dia Bersuci Jadi Beliau Memberi Contoh Dua Zoruf Zaman Dan Dua Zoruf Makan Kemudian Mansubat Yang Ke Empat Yang ke Empat Hal Wal Hali Kenapa Dia Majrur Ataf Kemana Dia Ayo Diklusuri Lagi Sampai Ke Atas Ataf Kemana Ini Wal Hali Kenapa Majrur Bagus Lil Maf'ul Bih Bait Ke 80 Makanya Wa Masdar Wa Naib Zoruf Zaman Wal Mak'ani Ini semuanya Majrur Kenapa Lil Maf'ul Bih Ataf Kepada Lil Maf'ul Ibi Wal Hali Ini masih Nyambung Dengan Lil Maf'ul Ibi Wal Hali Dan Hal Min Ma'rifatin Munakaro Dan Hal Dari Isim Ma'rifah Ya Syaratnya Dia Apa Pertama Munakaro Dia Nakiroh Hal Ini Dia Nakiroh Yang Kedua Fadlah Dia Tambahan Nah Ini Kamulah ini apa? Kamulah mumayyaz Kamulah mumayyazuhu Mumayyaz, antum tahu mumayyaz itu adalah Isim yang Diberi tamyiz Misalnya disini kan ada contohnya Tibeta nafsan Mumayyaznya adalah tibeta Terus Manun asalan Mumayyaznya adalah manun, asalannya tamyiz Nah syarat tamyiz itu Kalau mumayyaznya sudah sempurna Baru dia boleh diberi tamyiz Kalau belum sempurna tidak boleh Artinya tamyiz ini tidak boleh mendahuli mumayyaz Paham ya? Tamyiz ini tidak boleh asalan manun Nafsan tibeta Tidak boleh Karena syaratnya kamulah Mumayyaznya ini harus sudah sempurna Baru tamyiznya muncul Karena tamyiz itu fungsinya apa? Menjelaskan Bagaimana bisa menjelaskan Sedangkan yang dijelaskannya belum ada Menjelaskan apa? Jadi tamyiz itu harus muncul Setelah mumayyaznya ini sempurna Datang dengan sempurna Berbeda dengan Mansubat yang sebelumnya tadi Maf'ul bih Boleh mendahuli fiilnya Maf'ul fih Boleh mendahuli fiilnya Hal Boleh mendahuli sahibul hal Kemudian apa lagi tadi? Baru itu ya Beda Kalau tamyiz tidak boleh mendahului mumayyaz Syaratnya dia Mumayyaznya harus sudah sempurna Sudah sempurna Baru dia muncul Contohnya disini Tamyiz itu sebetulnya ada banyak Tapi Secara garis besar dibagi dua Mumayyaz itu banyak sekali Secara garis besar dibagi dua Yaitu tamyiz jumlah Dan tamyiz mufrod Contoh untuk tamyiz jumlah Adalah tibetanapsan Atau tibetu napsan Boleh Ini tibetan tibeti boleh Tibetu napsan Nah ini contoh tamyiz jumlah Karena Mumayyaznya bentuknya adalah Jumlah Tibetu Ada juga tamyiz mufrod Contohnya Kamanin Asalan Kamanin Manun itu artinya Tibetu napsan dulu Tibetu napsan Aku baik Tibetu saja aku baik Apanya Napsan diriku Apa Jiwaku Jiwanya Makanya Kalau Tamyiz itu Diibaratkan seperti Bumbu dalam kalimat Kalau tidak ada tamyiz Rasanya kurang pas Seperti garam Dia itu Penyedap rasa Kalau Kita katakan Tibetu saja Ini rasanya Ada yang kurang Aku baik Apanya Napsan Baru dilengkapi oleh Tamyiz itu Kemudian Manun Manun itu Dia nama takaran Untuk Taruh lah mungkin Liter atau apa ya Tapi dia khusus untuk Madu Untuk madu Makanya Manun asalan Satu Satu takar Madu Satu takar Madu Kalau kita katakan Satu takar saja Ini kurang pas Satu takar apa Baru ditambahkan Madu Maka Tamyiz ini adalah Sebagai penyedap rasa Penyedap rasa Dia sebetulnya Bukan ini Bukan utama Bukan umdah Tapi sebagai penyedap saja Bukan bahan baku utama Bukan bahan baku utama Ya Tinggal 5 menit Tinggal 5 menit Satu Baid lagi ya Ya Satu baid lagi Yang ke Berapa ini Yang ke 6 Yaitu Mustasna Kadaka Mustasna Binahwillah Bada Asalnya Binahwi Illa Bada'a Asalnya Bada'a Ya Hamzahnya Hamzah Al-Koti Hamzah Al-Koti Ya ini Begitu juga dengan Mustasna Bada'a Binahwillah Yang didahuli oleh Illa Di antaranya Binahwi Illa Di antaranya Illa Yang didahuli oleh Di antaranya Illa Karena Ada tul istisna Ada selain Illa ya Tapi utamanya Illa Dan dia Aslul Istisna Ya Karena Illa Huruf Selain Illa itu Bukan huruf Ada Ghayru Ada siwa Ada khola Ada 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 hasha Ini bukan huruf Dan Aslul Adawat Harfun Aslul Adawat Harfun Dipilih Mana yang huruf Dia lah yang asalnya Gampang cari Mana asalnya Dan Illa ini Tidak punya Bab lain Selain Mustasna Selain istisna Tidak punya Bab lain Selain istisna Sedangkan Ghayru Siwa Khola Ada hasha Ini punya Bab lain Selain istisna Jadi Berikanlah Dia Dia tidak punya Pekerjaan lain Kecuali istisna Berikan dia Biar dia Sebagai Mudirnya Tidak punya Bab lain Illa itu Selain istisna Contohnya Apa Minna Wikom Al-Qawmu Illa Wahidan Ya Kaum itu Berdiri Kecuali Seorang Satu orang Nah disini Wajib dia Mansub Sebagai Mustasna Ya karena Kalimatnya Apa Taman Mujaban Kalimatnya Ini dia Sempurna Dan Positif Inilah Satu-satunya Kondisi Ya Dimana Mustasna Itu Wajib Mansub Ya Sisanya Tidak wajib Sisanya Tidak wajib Makanya Beliau memberikan Contoh Hanya Satu Dan itu Kalimat Taman Mujaban Karena Hanya Dalam Kondisi Inilah Mustasna Wajib Mansub Ya Judulnya Juga Mansubat Beri contoh Yang Mansub Wajib Mansub Baik Itu Selesai Kita Sampai Sini Insyaallah Tidak ada Waktu Untuk Tanya Jawab Mohon Maaf Karena Mengejar Ketertinggalan Semoga Bisa Dipahami Dan Insyaallah Ini Nanti Besok Selesai Tinggal Lagi Ya Sedikit Mansubat Kemudian Isim Fa'il Masdar Dan Majururot Ya Assalamualaikum Walaikum Wabarakatuh